Intro Direktur operasional PT Liga Indonesia baru, Sujarno mengisyaratkan pihaknya tidak akan menyelenggarakan turnamen pramusim seperti tahun lalu Sujarno mengatakan PT LB berencana memberikan kepada klub BRI Liga 1 musim ini untuk menggelar turnamen pramusim secara mandiri Langkah itu diambil berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan klub Kemungkinan untuk penyelenggaraan turnamen pramusim kali ini akan diserahkan kepada pihak klub, kata Sujarno saat ditemui awak media Ya, keputusan ini memang diambil sesuai dengan permintaan klub musim lalu Hal ini mungkin menjadi bagian dari evaluasi kami, ia menambahkan Musim lalu penyelenggaraan Piala Presiden 2022 mendapatkan kritik dari banyak pihak Turnamen yang digelar untuk mengisi pramusim itu justru memberatkan kontestannya Sebab, jadwal pertandingan padat dan terlalu mapat dengan kick off BRI Liga 1 musim 2022-2023 Menurut Sujarno, evaluasi ini yang menjadi pertimbangan bagi PT LB untuk tak menggelar ajang serupa pada musim ini Kemungkinan turnamen pramusim seperti Piala Presiden yang digelar pada musim lalu tidak akan diselenggarakan Ia menambahkan Musim lalu penyelenggaraan Piala Presiden 2022 memang diiringi segudang keluhan dari pihak klub Terutama pelatih yang berusaha untuk menyiapkan timnya menghadapi kompetisi Salah satu keluhan itu datang dari pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll Awalnya dia sempat menolak untuk berpartisipasi di turnamen pramusim itu Thomas Doll menilai ada sejumlah kerugian yang justru di alami klub karena dipaksa tampil di Piala Presiden 2022 Utamanya karena tak bisa fokus menjalani persiapan pramusim Sementara itu, mantan pelatih Persija Kediri, Javier Roca, merasa cedah waktu antara pertandingan terlalu mapat Pihak klub juga harus berpartisipasi meskipun timnya belum siap untuk tampil 100%